Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sekali lagi, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang mahu kuasa. Allah SWT atas nikmat dan karunianya kita semua diberikan kesehatan dan juga kebersamaan dalam sebuah acara yang penting. Rapat Kerja Teknis Direkturat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian Atreer BPN. Saya sungguh berbahagia malam hari ini bisa hadir secara langsung dan membuka rakernis ini sekaligus tentunya ingin menyampaikan beberapa hal yang baik dan penting untuk dijalankan bersama. Sebelumnya saya ingin menyapa Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN, Bapak Suyus Windayana, tentunya yang menjadi tuan rumah rakernis ini Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang SPPR, Bapak Virgo Erestha Jaya, beserta seluruh jajaran Ditjen SPPR yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Hadir pula para dirjen lainnya, para staf ahli, staf khusus, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Penata Kadastral di lingkungan Ditjen SPPR, tadi juga diperkenalkan para kasih, survei, dan pemetaan, betul ya, datang dari berbagai penjuru tanah air, terima kasih sudah datang jauh-jauh ke Jakarta, mudah-mudahan membawa tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman baru untuk bisa segera diimplementasikan di lapangan. Tadi saya boleh cek sekali lagi, mana yang kasih-kasih tadi angkat tangan? Oke, ini dari kantah yang kota lengkap, rencananya akan menjadi kota kabupaten lengkap, betul ya? Mana tadi yang akan menjadi kota lengkap? Yang paling jauh dari mana ini? Ada dari Aceh? Mana Aceh? Enggak kelihatan? Dari kota atau kabupaten mana Acehnya? Dari Kanwil atau dari kota Banda Aceh? Oke, berarti paling barat dari Banda Aceh. Terima kasih. Kalau yang paling ujung timur, dari mana? Kota Sorong, Papua Barat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Kalau yang agak lengkap, ada yang agak lengkap. Jadi nanti statusnya lengkap, agak lengkap, kurang lengkap. Mudah-mudahan semuanya menjadi kota kabupaten lengkap. Tadi Pak Virgo sudah menjelaskan maksud dan tujuan rakernis tahun ini. Saya hanya ingin memperkuat sekaligus juga memberikan dorongan kepada Bapak-Ibu sekalian untuk bisa mengejar, mencapai target-target yang telah kita canangkan bersama. Saya juga boleh sedikit bercerita. Dua minggu yang lalu, saya bersama delegasi kementerian, ada Pak Sekjen, termasuk tentunya Pak Dirjen SPPR, Pak Virgo, diundang secara khusus, Bu Fitri, Ses Dirjen juga diundang, oleh Bank Dunia dalam sebuah forum World Bank Land Conference 2024. Terakhir diselenggarakan tahun 2019, kemudian masuk masa pandemi sehingga baru digelar lagi tahun ini. Ini kesempatan yang bukan hanya baik, tapi juga patut kita syukuri karena bukan hanya sekedar diundang menjadi peserta atau observer, tetapi juga diberikan panggung yang baik untuk bisa menceritakan kisah sukses Indonesia, kisah sukses pemerintah, kisah sukses kementerian ATR BPN. Dan bukan hanya membawa bendera merah putih, tapi juga mewakili kawasan Asia, karena tidak semua diberikan panggung seperti itu. Oleh karenanya, mari kita jadikan ini penyemangat untuk terus bekerja dengan sekuat tenaga, karena apa yang Bapak, Ibu, apa yang kita lakukan di bidang pertanahan dan tata ruang ini benar-benar membawa nilai positif untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Saya melihat banyak hal baik yang telah dikerjakan, dilakukan, dicapai selama ini, tapi juga banyak hal yang harus terus kita benahi, harus kita evaluasi dan perbaiki. Dan disitulah semangat kita untuk terus menjadi institusi pelayan rakyat yang semakin profesional dan terpercaya. Moto kita itu, melayani profesional terpercaya. ATR BPN harus semakin maju dan modern. dan menghadirkan keadilan sekaligus juga kesejahteraan bagi masyarakat. Tentu semua yang berkaitan dengan urusan pertanahan dan tata ruang. Walaupun bisa dikatakan sangat baru saya menyelami tugas-tugas di Kementerian ATR BPN, tapi cukup bagi saya untuk mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN ini luar biasa. Dan mudah-mudahan segala ikhtiar, kerja keras, dan keringat Bapak-Ibu sekalian mendapatkan kebaikan pada saatnya dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Terutama SPPR. Kalau kata Pak Virgo, karena biasa di lapangan, ngukur sana, ngukur sini, begitu ya. Jadi kira-kira tampilan yang paling pas itu kayak Pak Virgo inilah. Ini SPPR banget, gitu. Role model. Tapi tadi ngeri juga dikasih pakai wing tadi tuh. Jadi katanya kalau nggak pakai wing nggak bisa diajak ngobrol. Termasuk saya berarti, guys. Saya mau ngajak ngobrol Pak Virgo jadi agak-agak sungkan saya. Nggak dianggap kayaknya nanti nih. Pasti nggak ngerti 3D. Digital Twins. Apa? Tapi nggak punya wing kayak gini kan? Iya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, SPPR ini sangat fundamental pekerjaannya. Produk yang dihasilkan itu menentukan banyak hal yang lain. Tadi dijelaskan dalam paparan yang begitu mudah untuk kita pahami bahwa kita berharap dengan produk yang semakin berkualitas SPPR bisa berkontribusi secara lebih optimal untuk jajaran internal kita sendiri. Pertama, baik untuk land tenure, land value, land use, maupun land development. Baru kita bicara secara eksternal, secara paralel. Baik untuk jajaran pemerintahan yang menjadi stakeholders dari SPPR ini, termasuk tentunya dari elemen swasta, dari elemen private sectors, bisnis, untuk properti, pengembangan yang lain-lain. Jadi, kita sangat berharap tentunya rakernis ini sekali lagi meningkatkan kualitas kualitas dari para aparatur yang memang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pemetaan dan pengukuran pertanahan dan ruang tadi. Jadi, kalau pada saat di Bank Dunia itu kita menyampaikan ada tiga kunci sukses paling tidak yang bisa kita share kepada delegasi dari 81 negara di dunia mewakili benua Asia, Amerika, Eropa, termasuk Afrika. Yang pertama adalah kepemimpinan, management. Ini yang selalu menjadi game changer. leadership itu diperlukan di semua tingkatan. Bapak Presiden Joko Widodo juga memberikan amanah kepada saya ketika itu bukan karena alasan teknis, tetapi karena alasan leadership dan juga management. Dan ini berlaku di semua tingkatan, baik di Direktorat Jenderal, kemudian di tingkat Provinsi, para Kanwil, di tingkat Kabupaten Kota, para Kantah, semua harus menjalankan leadership dan management modern yang akuntabel, yang responsif, dan juga bisa mencapai target secara tepat sasaran. Jadi pertama, leadership. Tolong jalankan itu dengan baik. yang kedua, libatkan masyarakat, partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai stakeholders tadi menjadi kunci utama. Ini juga yang menjadi titik tekan. Mengapa kemudian Bank Dunia misalnya memberikan apresiasi yang tinggi, capaian yang kita raih juga tidak sembarangan. Misalnya berbicara program pendaftaran tanah sistematis lengkap. PTSL dari tahun 2017 ke tahun 2024 ini kurang lebih 7 tahun tapi terjadi peningkatan hampir 250% pada tahun 2017 yang terdaftar atau ya bisa dikatakan terdaftar ya itu 46 juta bidang tanah. Nah tahun ini Alhamdulillah sudah 112 juta bidang tanah. Hari ini 113 juta bidang tanah dan target kita sampai dengan akhir tahun ini 120 juta bidang tanah. Insyaallah bisa kita capai dengan sebaik-baiknya. Semua tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Siap semuanya? Siap siap mencapai target? Terima kasih kalau ada niat dan juga kesungguhan dari kita semua. Saya punya keyakinan target tersebut bisa kita capai dengan baik. Jadi sisa target yang ditetapkan untuk tahun ini sebetulnya 7 juta bidang tanah lagi. Itu setara dengan kurang lebih jumlah bidang tanah negara Belanda. ini ketika kita melakukan pertemuan bilateral sehari setelah saya menyampaikan sambutan di forum tersebut bersama dengan Kadaster Belanda itu semacam BPN-nya berarti ya kepala BPN-nya dari Belanda menceritakan berbagai kisah sukses dan ternyata memang beliau mengatakan ya tentu berbeda tantangan dan kompleksitasnya Indonesia negara yang besar dan kita negara kepulauan terbesar di dunia jadi kompleksitasnya bukan hanya dari sisi dimensinya size-nya tapi juga dari bentuk geografinya yang tidak selalu mudah untuk dipetakan untuk diukur untuk didaftarkan jadi Bapak Ibu sekalian tentu kita harus punya dedikasi yang lebih karena ternyata yang dilakukan ini benar-benar telah membawa berbagai harapan baru masyarakat saat ini tentunya lebih memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya termasuk juga korporasi perusahaan dan para investor yang ingin menanamkan capital uangnya di Indonesia juga punya certainty bahwa kalau sudah tidak ada gap tidak ada lagi overlap di sebuah kota atau kabupaten maka seharusnya potensi terjadinya sengketa atau konflik juga bisa lebih minimal termasuk potensi terjadinya land grabbing dari para mafia tanah yang saat ini terus kita berantas dengan tegas dan yang terakhir kunci suksesnya selain tadi melibatkan masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi yang terakhir adalah mari terus menjadi ATR BPN yang adaptif Darwin mengatakan yang survive itu bukan yang paling cerdas atau yang paling kuat tetapi yang paling adaptif survive untuk menghadapi tantangan disruptif zaman yang hari ini sangat didominasi oleh kemajuan teknologi termasuk transformasi digital yang harus terus kita ikuti jadi kalau melihat apa yang ada di layar ini dalam genggaman kita jadi semua sekarang dalam genggaman kita jadi orientasinya dua hari yang lalu saya baru menghadiri launching dari GovTech kemudian diminta bicara juga tentang air walaupun kita ini kan tanah sebetulnya ya tapi tanah dan air gak bisa terpisahkan betul ya jadi di Washington DC kita ngomong tanah di Bali kita ngomong air tanah air memang tidak terpisahkan bicara ngomong tanah tadi kita setiap kali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ada berapa kali kata tanah coba pernah ngitung gak nah gak pernah ngitung coba nanti dihitung ya bareng-bareng seingat saya ada 6 kali Indonesia tanah air coba hitung ada berapa kali lagu sependek itu ada 6 kali kata tanah betapa pentingnya kita mempertahankan tanah kita negara tapi juga di tingkat individu di tingkat komunal itu juga betapa pentingnya rakyat itu mempertahankan tanah yang menjadi miliknya berdaulat itu dimulai dari tempat ia lahir sampai dengan tempat ia mati jadi betapa pentingnya kita menghadirkan keadilan atas tanah belum belum lagi kita bicara ekonomi value addednya tahun lalu tercatat 6.600 triliun rupiah ekonomi value added dari segala upaya yang kita lakukan selama ini belum lagi ketika kita berhasil mencegah menyelesaikan kasus-kasus kejahatan pertanahan berapa ratus miliar bahkan berapa triliun rupiah yang bisa kita selamatkan korbannya rakyat negara juga dirugikan tapi dengan kerja keras kita kita bisa mencegah itu semuanya Bapak Ibu sekalian tidak ingin berpanjang lebar lagi saya yang jelas saya punya optimisme terima kasih atas kerja kerasnya saya selalu senang setiap kali berkunjung ke daerah ketika sempat untuk datang ke kanwil ke kantah untuk melihat secara langsung kondisinya menyapa para pegawai dan bagi saya itulah leadership itulah management kehadiran seringkali punya nilai yang lebih dari apapun karena artinya ada hubungan interpersonal yang dibangun saya juga berharap ini menjadi kultur menjadi budaya organisasi kita para pemimpin jangan ragu dan jangan sungkan untuk terus reaching out menyapa para anggota yang dipimpinnya karena itu sangat menentukan moral dan semangat juang mereka sebaliknya jangan sungkan untuk menyapa para pemimpinnya karena itu juga memberikan energi balik sekaligus bisa kita sampaikan permasalahan yang ada aspirasi feedback termasuk kritik yang membangun sampaikan dengan baik bangun kultur ini di institusi kita bukan hanya di SPPR tentunya tapi di seluruh jajaran kementerian APRBPN se-Indonesia ini mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih fokus dan lebih kokoh lagi dalam membangun kementerian APRBPN yang tadi sesuai dengan motto kita semakin melayani profesional dan terpercaya itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan acara yang baik ini Pak Virgo selamat memimpin menjalankan RAKER ini selama kurang lebih tiga hari ini nginepnya dimana nih disini semua Pak Virgo juga pulang kan Cibubur oke terima kasih semuanya ya nanti saya insya Allah akan terus turun ke lapangan ya tentu membagi tugas dengan hal-hal yang lain nah insya Allah per hari ini kota kabupaten lengkap 19 karena 4 kemarin kita deklarasikan di Bali ada orang Bali disini mana datang di Bali ya terakhir kemarin kita mendeklarasikan Tabanan Bangli Jemberana sama Giyanyar ya kemudian sudah menunggu ada sekitar 9 saya ulangi ada sekitar 14 14 kota kabupaten lengkap lagi yang sudah siap kita deklarasikan jadi mudah-mudahan kita sudah bisa mendeklarasikan 33 kota kabupaten lengkap dari 104 kota kabupaten yang akan kita resumikan juga kalau layanan elektronik saya rasa lebih banyak lagi ya sudah lebih banyak mudah-mudahan itu juga semakin menjangkau masyarakat kita dan ini menjadi salah satu keseriusan kita untuk menjadi bagian dari transformasi digital layanan publik di Indonesia ini terima kasih sekali lagi atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.